Suasana duka menyelimuti rumah Putu Redika dan Wayan Sunarti, warga Dusun Lebah Mandung, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Bulaleng, Bali. Keluarga Putu Redika harus rela kehilangan putri tercintanya, Kadek Rizka Ariantini, 5 tahun 10 bulan, karena positif rabies. PTK ini berawal dari sekitar 3 bulan yang lalu. Keluarga mengadopsi anak anjing. Selama 2 bulan dipelihara, anak anjing tidak menunjukkan keanehan, hingga akhirnya menggigit Kadek Rizka. Sang ayah sangat marah melihat anjing peliharaan menggigit anaknya. Sang ayah Putu Redika membunuh si anjing yang dianggap membahayakan. Kadek Rizka digigit pada lengan kanan dengan luka ringan. Pada saat itu, langsung dibersihkan dengan sabun dan air mengalir oleh ibunya. Satu bulan berlangsung, pada hari Sabtu 10 Juni lalu, Kadek Rizka mengeluh badan gatal, radang tenggorokan, tidak mau makan dan minum. Keluarga membawa Rizka untuk berobat. Semakin malam, kondisi Rizka semakin memburuk, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dengan kondisi gelisah, tatapan kosong, panas berkeringat, dan halusinasi. Rizka pun dirujuk ke rumah sakit umum daerah Buleleng dan didiagnosa positif rabies. Rizka sempat dirawat satu hari, hingga kemudian menghebuskan nafas terakhirnya. Anjing yang menggigit Kadek Rizka selama ini belum pernah divaksin rabies. Dan pemeliharaannya dengan cara diliarkan. Kadek Rizka merupakan korban rabies, meninggal dunia pertama di desa Pangkung Paruk, kecamatan Seririt, Buleleng, Bali.